Salam saudaraku semua, senang bertemu kembali bersama saudaraku semua di channel Jaling Kasih bersama saya, Carlonta Nainggolan. Nah pelajaran kita akan kita lanjutkan dengan topik yang sangat menarik, judulnya itu adalah Jemaat Pergamus di Tempat Tahta Iblis. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Bapak kami yang baik, Bapak yang putih, Bapak yang selalu mendengar seruan umatnya. Bapak, pagi ini kami datang ke hadiratmu ya Tuhan. Kami memohon penyertaanmu Tuhan, di dalam pembelajaran kami kali ini, beri kami hikmat ya Bapak untuk mengerti. Sehingga kami lebih mengerti jalan-jalan Tuhan, firmanmu yang harus kami teladani ya Tuhan, yang harus kami hidupkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, biarlah kasihmu yang besar menjadi bagian kami saat ini dan juga di dalam perjalanan hidup kami. Bapak, di dalam nama anakmu Yesus, Bapak, biarlah rohmu menyertai kami. Sehingga hikmat yang dari Tuhan boleh menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama anakmu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari kita lanjutkan. Tadi topiknya sudah kita sebut, Jemaat Pergamus di tempat tahta Iblis. Nah, ini adalah lanjutan dari pelajaran kita masih. Nah, ayat inti kita kali ini tertulis di Wahyu 2, ayat 12 sampai 17. Namun, saya hanya akan membacakan satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-13. Tertulis seperti ini. Nah, inilah ayat inti kita. Sebelum kita lanjutkan, saya tampilkan kembali summary atau ringkasan pelajaran kita dua episode terakhir tentang masuknya hari Minggu ke dalam gereja. Nah, kita sudah melewatkan pelajaran tentang para Bapak gereja mula-mula. Kemudian, kita juga sudah belajar tentang keluarnya undang-undang hari Minggu oleh Konstantin, di mana terjadi kompromi antara ajaran berhala dengan kekristianan. Nah, jadi sebenarnya kita masih belajar di sambungan atau lanjutan pelajaran kita tentang Daniel 2. Dan kita masih berada pada zaman kerajaan Roma. Jadi, mari kita lanjutkan apa selanjutnya yang terjadi. Kalau kita menelusuri sejarah perkembangan gereja, terbentuknya gereja Kristen Roma yang tahun 321 Masehi itu adalah terjadi pada masa jemaat Pergamus. Nah, kita tahu di dalam kitab Wahyu 1, ayat 11, ada tertulis bahwa Tuhan Yesus berfirman kepada Johannes untuk menuliskan surat kepada tujuh jemaat. Jadi, Pergamus adalah jemaat yang ketiga. Nah, dan jemaat Pergamus ini lahir dan berkembang itu mulai tahun 313, sebarang mana bisa kita lihat, sampai dengan 538. Perlu kita pahami bahwa yang disebut dengan lahir dan berkembang ini bukan berarti ajaran masa jemaat Pergamus itu punah atau hilang, tapi adalah bahwa masa berhentinya perkembangan jemaat Pergamus itu adalah 538. Nah, sebagaimana kita lihat, Pergamus lahir 313, dan Kristen Roma itu lahir tahun 321. Nah, mari kita lihat apa akibat atau bagaimana perkembangan gereja Kristen Roma yang kemarin sudah kita tahu itulah yang kemudian menyandang gelar gereja Katolik. Mari kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambaran ketujuh jemaat. Seluruh jemaat itu terletak di Asia Kecil. Mulai dari Ephesus, Mirma, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, sampai Laudekia. Semuanya itu terletak di Asia Kecil. Kita sudah belajar juga, seperti tadi sudah saya katakan, bahwa Kristen Roma dengan undang-undang hari minggunya yang diniatkan oleh Konstantin Agung untuk menggabung ajaran berhala dengan kekristenan terjadi 321. Nah, pertanyaannya, adakah Tuhan menubuatkan bahwa kompromi antara ajaran berhala itu terjadi dengan kekristenan? Jawabannya ada. Itulah luar biasanya Tuhan kita itu. Kita akan belajar ini di dalam Wahyu 2 tadi sepanjang ayat inti mulai dari ayat 12 sampai 17. Mari kita pelajari ayat demi ayat. Ayat 12 tertulis seperti ini. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Pergamus. Inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Nah, kalau kita bicara soal firman, pedang itu adalah firman itu sendiri. Jadi, pedang Tuhan itu adalah firmannya. Karena itulah yang memberikan petunjuk kepada kita dan dengan firman juga kita dihakimi atau diadili. Jadi, kalau disebut pedang yang tajam dan bermata dua, Tuhan ingin mengatakan bahwa firman itu tegas. Tajam, tegas memisahkan mana kebenaran, mana kejahatan, mana terang Tuhan, mana jalan orang yang fasik. Nah, itu ayat 12. Kita masuk ke ayat 13. Tapi kita ambil bahagian A-nya dulu. Aku tahu di mana engkau diam. Yaitu, di sana, di tempat tahta iblis. Nah, ini adalah contoh-contoh kuil-kuil berhala yang ada di jemaat Pergamus. Dan ada banyak lagi. Tapi saya ambil contohnya. Yang pertama itu adalah Temple of Trojan. Trojan ini sebenarnya adalah seorang raja. Tapi dia mengangkat dirinya sebagai dewa. Kemudian, Temple of Jews. Dan itu saya pikir cukup populer. Dan juga ada Temple of Diana. Nah, mungkin karena kondisi inilah, makanya Tuhan mengatakan, Aku tahu di mana engkau diam. Yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Nah, kita masuk ke ayat 13, bahagian B-nya. Dan engkau berpegang kepada namaku dan tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman antipas saksiku yang setia. Nah, ini sangat menarik. Karena meskipun jemaat ini berada di tengah-tengah penyembahan berhala, Dengan kuil-kuil yang begitu banyak. Jemaat ini tidak menyangkal iman mereka kepada Tuhan. Jemaat ini tetap berpegang kepada nama Tuhan. Ajaran Tuhan. Ini suatu pelajaran bagi kita, Bahwa kalaupun kita berada di mana, Kita harus tetap berpegang dan memandang Tuhan Juru Selamat kita itu, Sehingga semua godaan yang ada di luar kita ini, Tidak akan mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Nah, kita masuk ke ayat 14. Tetapi, aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Apa itu keberatannya? Kita lanjutkan. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran bilyang. Nah, inilah keberatan Tuhan. Kalau Tuhan keberatan, artinya dia tidak setuju ya. Tapi, Tuhan bilang, ada beberapa orang. Kalau beberapa orang, itu artinya tidak banyak. Dari lingkungan yang penuh berhala itu, Sebenarnya, umat Tuhan yang setia masih lebih banyak daripada yang tergoda oleh lingkungannya. Jadi, meskipun lingkungannya sedemikian, Dan saksi Tuhan, yaitu antipas dibunuh di hadapan mereka, Mereka tidak menyangkal iman mereka. Kesetiaan mereka itu tidak kurang. Nah, umat-umat yang setia inilah yang kemudian akan disiksa oleh Kristen Roma atau Roma Katolik. Nah, kita lanjutkan. Tadi dikatakan ada beberapa orang yang menganut ajaran bilyang. Nah, beberapa orang itu sedikit. Kemudian, apa itu ajaran bilyang? Dan siapa bilyang ini? Bilyang, sesungguhnya tadinya atau dulunya itu adalah seorang nabi Tuhan. Hanya saja, bilyang ini sangat cinta akan materi, Sehingga dia meninggalkan kenabiannya. Namun demikian, orang masih kenal dia sebagai mantan nabi Tuhan, Dan dia juga masih mengklaim dirinya sebagai hamba yang maha tinggi. Nah, dengan statusnya itu banyak orang-orang yang datang kepada dia minta bantuan. Nah, jadi ajaran bilyang sebenarnya itu muncul ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Dalam perjalanan menuju tanah Moab. Nah, jadi Raja Moab itu yang namanya Balak, Sangat ketakutan kalau bangsa Israel yang keluar dari Mesir ini akan menyerang dia. Dan dia tahu ada banyak cerita tentang mujijat yang dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa ini dalam perjalanannya. Nah, karena ketakutan itu, maka Balak, Raja Moab itu memanggil bilyang. Dengan suruhan atau permohonan, kutukilah bangsa Israel itu. Nah, anehnya karena bilyang masih merasa hamba yang maha tinggi, Kemudian kepada utusan dari Balak ini dia bilang, Aku harus meminta dulu petunjuk dari Tuhan. Baru aku jawab. Jadi diamlah di sini satu malam, besok aku beritahu jawabannya. Aneh, ya kan? Bilyang tahu bahwa bangsa ini dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir. Dan dia tahu seharusnya dia tidak perlu bertanya kepada Tuhan. Apakah dia boleh mengutuki bangsa pilihan Tuhan itu? Tapi, itulah bilyang. Tentu saja Tuhan tidak menyetujui yang ada dalam hati bilyang itu. Nah, meskipun akhirnya bilyang berangkat juga ke tanah Moab, Tapi, roh Tuhan mengendalikan bilyang sehingga apa yang keluar dari mulut bilyang selama dia di tanah Moab itu adalah kata-kata berkat bagi bangsa Israel. Karena Tuhan mengendalikan lidah bilyang. Sekembalinya dari Moab, roh Tuhan pun keluar dan meninggalkan bilyang. Tapi, seperti kita katakan tadi, bilyang ini adalah cinta materi. Nah, setelah dia pulang, dia teringat akan janji Raja Balak ini. Sehingga dia kembali ke tanah Moab dan menjumpai Balak. Nah, singkat ceritanya, dia berkata kepada Raja Balak, Perdayakanlah bangsa itu untuk menyembah berhala. Nah, kalau mereka menyembah berhala, Maka mereka akan terpisah dari Tuhan mereka, Dan berkat Tuhan pun akan lalu dari mereka. Itulah yang disampaikan bilyang kepada Balak, Raja Moab itu. Nah, dengan pesan ini, Maka banyaklah perempuan-perempuan dari Moab, Bahkan dari Midian, Datang menggoda laki-laki Israel, Dan membawa mereka itu berbakti ke rumah berhala. Nah, jadi terjadilah jinah rohani di sini. Akhirnya, bangsa Israel itu menyembah Balpeor, Yaitu nama Bal, nama dewa yang disembah oleh orang Moab. Nah, karena latar belakang inilah, Maka, Musa berkata di dalam bilangan 31 ayat 16 itu, Yang tertulis seperti ini. Bukankah perempuan-perempuan ini, Atas nasihat bilyang menjadi sebabnya, Orang Israel berubah setianya kepada Tuhan, Dalam hal peor, Sehingga turun ke antara umat Tuhan? Jadi inilah ajaran bilyang itu. Dia sudah berubah dari nabi Tuhan menjadi nabi-nabi palsu. Maksud saya, menjadi nabi palsu. Ia memberikan nasihat, Yang menghasilkan jinah rohani. Tuhan pun murka terhadap bangsa itu. Karena mereka baru saja menyaksikan, Bagaimana kekuatan tangan Tuhan, Menuntun mereka keluar dari Mesir. Jinah rohani yang begini juga lah, Yang terjadi pada gereja Kristen Roma, Pada masa jemaat Pergamus itu. Jadi, Orang-orang Kristen, Pada saat itu, Sebahagian, Tadi hanya ada beberapa orang. Sekarang, Mau ikut ke dalam Kristen Roma, Yang di dalamnya itu, Sudah terjadi campuran, Sistem, Dan ajaran penyembahan berhala dengan kekristianan. Karena memang itulah niat Konstantin, Sejak awal. Nah, Jadi, Sekarang kita lihat lagi, Apa yang terjadi pada bangsa Israel, Terjadi juga pada jemaat Pergamus. Yang namanya pemimpin gereja, Yang namanya mereka disebut, Bapak gereja mula-mula tidak mencegah kompromi berhala dengan kekristianan itu. Justru mendukung Konstantin, Sehingga mengubah sahabat Tuhan menjadi sahabat Kristen. Guru-guru palsu yang muncul dalam gereja, Bukan hanya mengubah sahabat Tuhan saja. Tapi ajaran berhala itu secara perlahan, Tapi pasti masuk ke dalam gereja. Puji syukurnya, Seperti kita kan tadi, Bahwa mayoritas daripada jemaat mula-mula di Pergamus itu, Masih mengikut Tuhan. Jadi, Sebenarnya, Yang rusak atau gereja yang korup itu, Adalah gereja yang dibentuk oleh Konstantin. Gereja Tuhan sendiri, Yang jemaat mula-mula itu, Masih berhasil mempertahankan kemurniannya. Melalui ajaran Bileam, Sistem penyembahan berhala itu, Yang masuk ke dalam gereja, Sekarang bisa kita lihat dengan jelas di hadapan kita. Apa saja efeknya? Antara lain, Kita boleh lihat, Patung-patung sudah mulai masuk ke dalam gereja. Bukan sudah mulai masuk, Dari sejak zaman itu, Sudah masuk ke dalam gereja. Padahal kita tahu, Hukum Tuhan yang kedua itu melarang, Jangan membuat patung dalam bentuk apapun. Tapi, Sejak zaman itu, Patung secara perlahan, Tapi masuk ke dalam gereja. Yang lain lagi, Kita sudah melihat bahwa ada pemujaan, Bahkan di dalam gereja Roma, Diizinkan untuk berdoa kepada orang-orang mati, Khususnya kepada Santa Versi Katolik. Jadi, Kalau kita berkomunikasi dengan orang mati, Sebenarnya ini kan sudah berbau spiritisme. Bahkan ada juga ajaran, Kita boleh mendoakan orang yang sudah meninggal. Alkitab berkata, Orang mati tidak tahu apa-apa. Karena, Ketika orang itu meninggal, Perbuatannya selama hidupnya lah, Yang akan mengikuti dia. Tidak bisa, Ada amal atau perbuatan baik lagi, Yang bisa diperhitungkan. Kita baca nanti di dalam Wahyu 14 ayat 13, Dan Wahyu 20 ayat 12. Nah, Karena gereja Roma Katolik ini berkembang dengan pesat, Maka, Pengaruhnya terhadap gereja-gereja yang selanjutnya itu sangat besar. Dan, Rasul Petrus bilang, Yang mengikuti ajaran Bileam adalah sesat. Nanti bisa kita baca ya. Kita masuk ke ayat 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran Nikolaus. Nah, Siapa ini Nikolaus? Nanti kita lihat. Tapi, Kita harus tahu dulu, Bahwa sesungguhnya, Ajaran Nikolaus ini, Sudah coba dimasukkan ke dalam, Masa jemaat Ephesus. Gereja yang paling mula-mula, Dimana di sana masih ada para rasul. Namun, Jemaat Ephesus itu, Berhasil menolak ajaran ini. Sehingga, Jemaat Ephesus itu, Tetap murni. Demikian juga dengan jemaat yang kedua, Yaitu jemaat Smyrna. Meskipun zaman para fathers disitu sudah mulai bekerja, Tapi jemaat Smyrna ini tetap bersih. Mereka murni dan bisa menolak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Meskipun, Mereka itu dianiaya selama 10 tahun. Pada masa Diuklesian sampai awal-awal pemerintahan Konstantin Agung. Nanti bisa dibaca dalam Wahyu 2 ayat 10. Kita kembali kepada Nikolaus. Siapa dia sebenarnya? Ada beberapa penulis sejarawan gereja mengatakan bahwa Nikolaus ini adalah salah satu dari tujuh diakon yang ada di Antioquia. Yang dipilih pada jaman para rasul. Dan dia punya pengikut. Tapi terlepas dari siapa sebenarnya Nikolaus ini, apa ajaran dia yang Tuhan benci? Tuhan berkata, Tuhan membenci ajaran Nikolaus. Ajarannya itu adalah begini. Dia bilang bahwa 10 hukum itu adalah hal-hal yang rohani. Sementara kita ini adalah manusia dan makhluk berdosa. Jadi, ini ajaran Nikolaus ya. Tidak ada manusia yang akan pernah mampu memenuhi persaratan 10 hukum itu dengan sempurna. Kecuali Kristus. Kata Nikolaus. Nikolaus juga mengklaim begini. Dengan kasih karunia Kristus dalam Injil keselamatannya, maka dengan percaya kepada Kristus menerima dia sebagai juru selamat, kita memperoleh kasih karunia itu. Sehingga kita dibebaskan dari penurutan terhadap hukum Tuhan. Wow, luar biasa ya. Tapi ini jelas-jelas tidak benar. Nah, yang salah itu dimananya? Kalau dia bilang percaya kepada Kristus, terima dia sebagai juru selamat, dan kamu akan selamat, tidak ada yang salah sampai di situ. Tidak ada yang salah. Tapi kalau dia bilang kamu tidak lagi perlu menurut hukum, nah itu baru persoalan. Itulah hal yang dibenci oleh Tuhan itu. Karena kalau kita tidak melakukan hukum Tuhan. Bagaimana kita menunjukkan bahwa iman kita kepada Kristus, kepercayaan kita bahwa dia adalah juru selamat kita, bagaimana kita bisa menunjukkan itu? Tidak bisa. Hanya dengan menurut perintah Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, jika kamu mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Jadi, menurut perintah Tuhan, kita bisa menunjukkan bahwa kita punya iman yang hidup kepada Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan, iman tanpa penurutan, itu adalah mati, yang tertulis dalam Jakobus 2 ayat 17. Jadi, penurutan terhadap perintah Tuhan, itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Nanti ayat-ayatnya boleh dibaca ya. Jadi, tidak satu pun dari hukum Tuhan yang boleh kita abaikan. Tuhan Yesus sendiri berfirman dalam Matius 5 ayat 17 saya sampai di 18. Mari kita baca bersama-sama apa kata Tuhan Yesus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Jadi, Kristus itu adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Ingat baik-baik ya, sebelum langit dan bumi ini lenyap. Kapan itu terjadi? Kalau Yesus datang kedua kali. Jadi, sampai Yesus datang kedua kali, dia sudah bilang tidak satu titik atau satu iota pun dari hukum Taurat itu boleh ditiadakan. Sebelum semuanya terjadi. Ayat kedua yang mendukung bahwa ajaran Nikolaus ini tidak alkitabiah, saya kutip dari Wahyu 14 ayat 12. Tertulis seperti ini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Tuhan dan iman kepada Yesus. Jadi, iman kita itu harus iman yang hidup. Dan menuruti perintah Tuhan itulah menunjukkan bahwa kita bisa hidup kudus. Karena yang lalu kita sudah belajar bahwa hukum Taurat itu menunjukkan kepada kita ada dosa. Nah, yang menurut perintah Tuhan lah berarti yang boleh disebut kudus. Jadi, itu adalah ajaran Nikolaus tentang konsep kasih karunia yang dia tawarkan kepada dunia ini. Dan itu tidak alkitabiah. Selain ajaran konsep kasih karunia yang tidak alkitabiah ini, ternyata Nikolaus juga memiliki kesamaan ajaran dengan Bileam. Karena Nikolaus itu sangat mentolerir ajaran berhala atau paganisme. Nikolaus bilang, gak apa-apa. Beribadah kepada Yesus. Aku Yesus juru selamat. Tapi boleh pergi menyembah berhala. Itulah sebabnya orang yang sudah masuk Kristen masih ada yang pergi ke dukun. Nah, itulah campuran antara ajaran berhala dengan kekristenan itu. Dan Tuhan sudah jelas katakan. Ajaran Bileam itu salah. Sesat seperti yang ditulis oleh Petrus. Dan ajaran Nikolaus itu dibenci oleh Tuhan. Namun, karena gereja Kristen Roma saat itu dibawah satu kepemimpinan kekaisaran Romawi, maka bisa kita bayangkan betapa besar pengaruh ajaran yang salah, yang tidak alkitabiah ini, ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus ini terhadap perkembangan gereja selanjutnya. Namun, sayangnya ajaran Nikolaus yang mengatakan bahwa kasih karunia membebaskan kita dari penurutan terhadap hukum, ini sudah menyebar bahkan meresap hampir di semua dunia kekristenan. Hingga saat ini, bahkan ajaran konsep kasih karunia yang boleh melalaikan hukum itu, yang katanya sudah dipakukan di kayu salib itu, dianggap sebagai suatu kebenaran universal. Nah, sekarang saudaraku sekalian, kepada kita sudah diungkapkan bahwa konsep itu adalah salah. Kalaulah ajaran Nikolaus ini benar, Mengapa Tuhan sampai berkata, Engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Jadi Tuhan membenci itu. Karena apa yang diajarkan, tak satupun Anda perlu turuti dari hukum Tuhan. Artinya, melanggar hukum Tuhan, kita berdosa bukan? Nah, pertanyaannya, mungkinkah orang berdosa masuk surga? Sangat mungkin, sangat mungkin. Dengan satu syarat, bertobat. Karena untuk orang berdosa lah Tuhan Yesus itu turun dari surga ke dunia ini. Untuk orang berdosa, yang mau bertobat, itulah tujuan dan misi Kristus. Nah, apa arti bertobat? Ya, akui dosa kita dengan hati yang paling dalam, dan tinggalkan. Sama seperti yang Yesus katakan kepada Maria. Dari Mahda itu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, sekarang pun kita begitu. Kita tahu bahwa tidak akan ada yang bisa bersih dari dosa, kalau tidak datang kepada Kristus. Nah, ayat 16. Tadi kita katakan, mungkinkah orang berdosa masuk surga? Mungkin. Sarannya bertobat. Nah, kita masuk ke dalam ayat 16. Karena mungkin itulah, makanya Tuhan menuliskan di ayat 16 begini. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Pedang yang di mulutku itu adalah firman. Firman itu yang akan mengadili kita nanti. Sekarang, kita tinggalkanlah ajaran bilya. Jangan lagi kita campur adukkan kekristenan dengan kekuatan-kekuatan berhalang. Kita ikuti sholah skriptura. Kalau ada hal-hal yang kita mengerti, sekarang ini sangat mudah. Bisa kita mengakses bahasa Inggrisnya, bahkan bahasa Ibraninya dengan penjelasan semuanya. Boleh dicari di e-sword. Mari kita dengarkan bisikan roh kudus. Ketika kita tahu bahwa ini adalah ajaran yang dibenci Tuhan, dan roh kudus berbicara kepada hati kita yang paling dalam, maka jangan kita mengeraskan hati kita. Karena tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak bisa diampuni. Hanya ada satu dosa yang tidak diampuni, yang tertulis dalam Alkitab, yaitu dosa kepada roh kudus. Nah, oleh karena itu, mari kita dengarkan apa bisikan roh. Jangan mengeraskan hati. Kita renungkan dengan baik-baik. Saudaraku semua, tidak peduli apa denominasi gerijamu. Karena agama atau denominasi tidak bisa menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita, kita tahu adalah iman. Tapi iman yang bagaimana? Iman yang hidup. Iman yang hidup itu yang bagaimana? Iman yang menuruti perintah-perintah Tuhan. Hanya dengan menuruti perintah Tuhan lah, kita bisa menunjukkan bahwa kita benar-benar menanti pengharapan itu. Tuhan Yesus sendiri yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Selama dia di dunia ini, dia tidak pernah melanggar satu pun perintah Bapaknya. Bukankah kita harus menelada di dia? Ayat 17 berkata, Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat? Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang diatasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain yang menerimanya. Inilah janji yang Tuhan berikan kepada jemaat Pergamus. Nah, kalau kita membaca setiap surat kepada setiap jemaat itu, di akhir ayatnya selalu Tuhan memberikan satu janji. Berbeda janji kepada setiap-setiap jemaat itu. Nanti, saudaraku, silahkan baca. Betapa limpahnya janji-janji, atau upah yang Tuhan sediakan buat umatnya itu. Sekali lagi, kita dibenarkan oleh iman. Nah, kita sampai kepada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, sama seperti ajaran Bileam yang sudah menjerumuskan bangsa Israel untuk menyembah berhala, demikian juga lah para pemimpin gereja pada masa Pergamus itu telah menjerumuskan orang-orang yang tidak memandang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kesimpulan yang kedua, ajaran Nikolaus yang mengatakan kasih karunia membebaskan umat Tuhan dari penurutan terhadap hukum Taurat, itu adalah sesat. Dan Tuhan membenci itu. Kesimpulan yang ketiga, baik ajaran Bileam maupun Nikolaus sudah menyebar dan meresap ke dalam hampir seluruh dunia kekristenan. Seperti saya katakan tadi, bahkan sudah dianggap sebagai kebenaran universal. Nah, sekali lagi saya katakan, selidiklah firman Tuhan. Seperti surat Paulus kepada Jemaat Ibrani. Selidiklah firman Tuhan itu. Karena memang akan ada banyak guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, baik para rasul sudah ingatkan Tuhan Yesus sendiri juga sudah ingatkan. Jadi, supaya kita tahu mana kebenaran Tuhan yang sesungguhnya, kita harus selidik firman Tuhan. Kesimpulan yang keempat, jangan ragu datang kepada Tuhan. Kita semua berdosa, tapi Tuhan sudah bilang, meskipun dosamu merah seperti kermiji, tidak ada yang tidak mungkin bisa diampuni. Kecuali dosa kepada roh. Kita sudah tahu tadi itu. Kiranya roh kebenaran daripada Tuhan kita, mengisi hati, jiwa, dan pikiran kita, supaya kita datang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Ayat-ayat referensi kita akan disajikan dan juga referensi dari luar Alkitab. Sebelum kita berpisah, sebagaimana biasa, mari kita tutup dengan doa. Tuhan Bapak yang baik, Bapak yang maha pengasih, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengungkapkan banyak hal yang harus kami tahu, sehingga kami mengenal Tuhan kami dengan sungguh-sungguh, sehingga kami boleh menurut, sehingga kami boleh disebut menjadi anak-anak Tuhan yang kudus, yang nanti layak menerima metera yang membayar Bapak, yang nanti layak menjadi penghuni rumah yang Tuhan dan Juru Selamat kami sudah sediakan untuk kami. Terima kasih Bapak yang baik, tuntunlah kami di dalam setiap aktivitas kami. Biarlah Tuhan, kasih Tuhan berpancar di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Bapak kami yakin dan percaya dan Tuhan mendengar dan menjawab doa kami, jadilah kehendakmu ya Bapak, bukan kehendak kami. Amin.